Intro Perebutan Tanah Mesopotamia Wilayah Mesopotamia memang menjadi perebutan berbagai kelompok masyarakat yang ingin membuat sebuah peradaban baru di tanah yang sangat subur Salah satu peradaban yang sangat sukses membangun wilayah Mesopotamia adalah Kerajaan Babylonia Babylonia terletak di tepi sungai Efrat Bangsa Amori adalah bangsa yang pertama kali membangun kota Babylonia sekitar 2000 sebelum masehi Saat itu Babylonia masih berupa kota kecil yang berada di tengah konflik berbagai bangsa Mesopotamia Dalam perkembangannya Babylonia berubah menjadi kota yang makmur Bahkan memiliki peradaban yang tinggi saat Raja Hammurabi memerintah Periode ini disebut dengan Mesopotamia Lama Namun keberhasilannya menguasai Mesopotamia tidak dapat dipertahankan selamanya Peradaban yang telah dibangun Hammurabi Ternyata mengalami kemerosotan karena tidak dapat dipertahankan penerusnya Serangan bangsa Ashur berhasil membuat wilayah Babylonia dikuasai oleh Kerajaan Assyria Ratusan tahun berada di bawah kendali Imperium Assyria Kota Babylonia mengalami kemunduran Pada abad ke-6 sebelum masehi Bangsa Kasdim atau bangsa Kaldea memasuki kota Babylonia Dan secara perlahan berhasil menguasainya Di lain sisi, posisi Assyria dalam menjalankan pemerintahannya semakin lemah Seorang pemimpin bangsa Kaldea yang bernama Nabopolassar Mengambil kesempatan untuk memberontak saat para penguasa Assyria terlibat perang saudara Nabopolassar berusaha membuat Babylonia lepas dari kendali pemerintahan Assyria Setelah berperang selama 10 tahun, Nabopolassar mampu mengalahkan Kerajaan Assyria Nabopolassar kemudian menjadikan Babylonia sebagai ibu kota kerajaan Dan dimulailah era Babylonia baru Bangsa Kalea membangun kembali kota Babylonia Pembangunan ibu kota Babylonia baru ini dapat dikatakan lebih maju dibandingkan Babylonia lama Setelah wafatnya Nabopolassar, kekuasaannya diteruskan oleh anaknya, Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar kemudian memperluas wilayah Babylonia baru Hingga berhasil menguasai seluruh Mesopotamia pada 572 sebelum masehi Perluasan wilayah Babylonia baru ini juga dibarengi dengan perkembangan di bidang ekonomi Yang mengandalkan pada bidang agraris dan perdagangan Di bidang ilmu pengetahuan, Babylonia baru berperan dalam perkembangan ilmu astronomi, matematika, dan arsitektur Bahkan ilmu astronomi masa Babylonia baru dipercaya sebagai dasar perkembangan ilmu astronomi di peradaban lain di seluruh dunia Nebuchadnezzar memiliki pencapaian arsitektur yang mengesankan selama masa pemerintahannya Di antaranya Gerbang Istar, Taman Gantung Babylonia, dan Menara Bubble Gerbang Istar terkenal selama pemerintahan Nebuchadnezzar Karena warna birunya yang mencolok dan simbol singannya yang mewah Nebuchadnezzar menikah dengan seorang putri Persia bernama Amitis Yang merindukan tanaman hijau di kampung halamannya Nebuchadnezzar II akhirnya membangun sebuah tempat bertingkat yang indah Yang ditutupi oleh tanaman serta pohon yang disebut Taman Gantung Ironisnya, Nebuchadnezzar juga dikenal sebagai raja yang kejam menurut kitab perjanjian lama Pada tahun 605 sebelum masehi, ia menyerbu Jerusalem Menghancurkan kota dan tempat suci bangsa Yahudi Puluhan ribu Yahudi mengalami pembuangan di masa ini Sepeninggal nebuchadnezzar, tidak ada lagi raja Babylonia yang kuat Sementara itu, di balik pegunungan Zagros, sebelah timur Mesopotamia Kerajaan Persia sedang membangun imperium Dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Babylonia Kekaisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia Atau saat ini dikenal sebagai Iran Istilah Persia berasal dari kata Parsha Parsha adalah suku asli mereka yang beras Arya Bangsa Yunani kemudian menyebut daerah yang dikuasai oleh orang-orang Parsha Dengan istilah Persia Sebelum memasuki zaman kerajaan Tepatnya sejak 3000 sebelum masehi Daerah Persia dihuni suku-suku Seminomaden Yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran Pada abad ke-7 sebelum masehi Suku Medes berhasil mendirikan kerajaan pertama di daerah itu Selama beberapa abad Orang-orang Medes atau Media Mendominasi wilayah bagian timur Sungai Tigris Sekitar 681 sebelum masehi Muncul prajurit bernama Achemenez Achemenez tampil sebagai tokoh terkemuka Yang kemudian menjadi pemimpin pertama yang berusaha melawan kekuasaan Medes Kerajaan Medes baru bisa ditumbangkan oleh keturunan Achemenez yang bernama Cyrus the Great Atau Cyrus yang Agung Ia berhasil menyatukan suku-suku Persia hingga mampu menghentikan dominasi Medes Cyrus Agung kemudian mendeklarasikan berdirinya sebuah kerajaan baru Kerajaan Achemenia Pada 648 sebelum masehi Achemenia diambil dari kata Achmenes Leluhur dari Cyrus Agung Kerajaan Achemenia inilah Yang kemudian dikenal dengan sebutan Persia Langkah pertama yang Cyrus Agung lakukan Untuk meluaskan wilayahnya adalah menaklukkan kerajaan Lydia Lydia adalah daerah kuno di Asia kecil bagian barat Yang sekarang terletak di Turki Wilayah Lydia yang subur Berada di posisi yang strategis dalam hal perdagangan Dan kaya akan sumber daya alam seperti emas dan perak Membuat Cyrus Agung tertarik menaklukkan daerah ini Raja Lydia tidak mampu memendung invasi Cyrus Agung Dan pada tahun 546 sebelum masehi Persia dapat menaklukkan kerajaan Lydia Jatuhnya Lydia semakin memperkuat kerajaan Persia Cyrus Agung kemudian mengarahkan invasi militernya Ke wilayah Mesopotamia Sebagian besar wilayah Mesopotamia saat itu Berada di bawah kekuasaan Babylonia Babylonia menjadi simbol kemegahan peradaban Menaklukkan Babylonia dan merebut Mesopotamia Tentu saja akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri Bagi Cyrus Agung Memasuki tahun 556 sebelum masehi Kerajaan Babylonia diperintah oleh Raja Hasil Kudeta Nabondius Nabondius memerintah Babylonia baru Setelah menggulingkan pemerintahan Labasi Marduk Selama Nabondius memerintah Rakyat Babylonia baru tidak puas dan resah Karena pemerintahannya yang keras Selain itu Nabondius juga menindas semua pendukung dan keluarga dari Labasi Marduk Hal ini membuat kaum agamawan juga membenci Nabondius Penerus tahtan Nabondius adalah pangeran Belsazar Pemerintahan Belsazar Mewarisi masalah-masalah dari ayahnya Legitimasi pemerintahan Babylonia Semakin merosot di mata rakyatnya Kekaisaran Achemenia yang diperintah oleh Cyrus Agung Memanfaatkan lemahnya pemerintahan pangeran Belsazar Dengan menyerang Babylonia baru Pada 539 sebelum masehi Dua peradaban besar Pada akhirnya harus saling berhadapan Memperbutkan dominasi atas tanah Mesopotamia Suatu wilayah yang disebut sebagai tempat lahirnya peradaban Pasukan Cyrus bergerak menuju pusat kota Babylonia Tentara Babylonia menghadang gerak pasukan Persia Di suatu daerah bernama Opis Opis terletak di sebelah utara kota Babylonia Di kota Opislah Dua kekuatan besar ini saling baku hantam Tepatnya pada 25 September 539 sebelum masehi Opis adalah kota kunci untuk masuk ke jantung Mesopotamia Dalam pertempuran pembuka Terlihat jelas pasukan pemanah Persia Lebih mendominasi medan perang Cyrus menempatkan dua pasukan khusus Di dua sisi medan perang Yang terdiri dari pasukan kafeleri dan infanteri Dengan perlindungan pasukan khusus infanteri Pasukan kafeleri atau pasukan merkuda Persia Bergerak dengan cepat dari dua sisi medan perang Pengalaman militer Cyrus Pada akhirnya mampu menghancurkan pasukan Babylonia Pada pertempuran di hari ketiga Tepat pada 28 September 539 sebelum masehi Pasukan Cyrus dapat memukul mundur Babylonia Sisa-sisa pasukan Babylonia Mundur untuk bergabung dengan kota-kota lain Guna menahan laju gerak Cyrus Menuju jantung kota Babylonia Namun usaha itu sia-sia Kota-kota lain di sekitar pusat kota Babylonia juga Menyatakan bertekuk lutut pada kekaisaran Cyrus Agung Kemampuan militer Persia yang menghabisi pasukan Babylonia Hanya dalam waktu tiga hari Dalam pertempuran opis Rupanya membuat gentar penuduk Mesopotamia Setelah pertempuran opis Praktis Persia tidak mendapat perlawanan lagi Untuk merebut Babylonia Cyrus Agung bahkan memasuki kota Babylonia Tanpa peperangan Cyrus Agung kemudian menetapkan aturan tertulis Tentang bagaimana memperlakukan penduduk kota Babylonia Yang telah ia taklukan Cyrus menuliskannya pada sebuah silinder tanah liat Yang bertuliskan huruf Babylonia kuno Kini benda itu dikenal sebagai Cyrus Silinder Silinder tersebut mengisahkan bagaimana Cyrus menaklukkan Babylonia Dengan damai Tidak membakar atau menghancurkannya Seperti yang umum dilakukan saat itu Ia juga membolehkan penduduk asli Babylonia Untuk hidup seperti biasa Dalam damai Dan membebaskan untuk memeluk agama apa saja yang mereka inginkan Cyrus juga Membebaskan bangsa Yahudi Yang dipenjara Dan membolehkan Mereka kembali ke Yoresalem Jika nembokan Nezar menjadi tokoh jahat dalam Bibel Maka Cyrus agung dituji Karena telah mengakhiri penderitaan bangsa Yahudi Serta toleransinya yang begitu tinggi Untuk memastikan jalannya pemerintahan dilakukan dengan benar Cyrus mengangkat putranya yang bernama Sambesis Sebagai penguasa Babylonia Setelah Babylonia dapat direbutnya Cyrus kemudian melanjutkan ekspansi imperiumnya Kekuasaan Persia membentang dari Turki Palestina Sampai ke Kazakhstan Hingga sungai Indus di Pakistan Cyrus agung Telah menggeser pusat peradaban dunia kuno Dari Babylonia Ke tanah Persia Selamat menikmati Hai Terima kasih telah menonton!